Susu segarnya dalam satu hari berapa produksinya, Pak? Sekarang yang 350 liter. 350 liter. Sampai hari ini, produksi biogas dari peternakan susu ini sudah digunakan oleh 60 keluarga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di pinggir jalan tol Jagorau. Banyak sekali sapi yang ada di peternakan di sini, yaitu sapi susu untuk diperah dan menghasilkan susu. Selain itu, kotoran sapi yang ada di sini, itu semuanya ditampung dan diolah menjadi biogas dan bisa dipergunakan untuk bahan bakar dalam kebutuhan rumah tangga. Sampai hari ini, produksi biogas dari peternakan susu ini sudah digunakan oleh 60 keluarga. Jadi 60 keluarga itu sudah tidak memerlukan gas dari luar, semuanya terpenuhi dari limbah kotoran sapi yang ada di lokasi peternakan ini. Juga ada produk lain dari Pak Sucipto di sini, produk turunan dari susu, yaitu ada keju, ada yogurt, ada juga yang sudah merupakan makanan jadi dan permen. Itu semua dihasilkan dari bahan olahan susu yang diproduksi oleh Pak Sucipto di sini. Sampai tadi saya sempat bertanya kepada Pak Sucipto, ada berapa banyak sapi di sini? Aduh, udah nggak tahu lagi jumlah susunya. Tapi kalau untuk sapi, induk sapi yang sudah berproduksi susunya, itu nggak kurang dari 100 ekor yang memproduksi susu setiap hari. Ini adalah salah satu contoh kumpul yang menggunakan biogas dari lipah kotoran sapi. Apinya terlihat sangat biru, sangat biru. Dan ini sedang memasak air. Ini adalah gas, saluran gas. Di sini ada pipa pengukur teganan. Pengukur teganan untuk biogas yang sampai ke kumpul ini. Kita bincang-bincang santai sama Pak Sucipto di lokasi kandang peternakan sapi perah yang berlokasi di Kecamatan Citerep, Karangasem Barat, Kabupaten Bogor. Pak Sucipto, ini sudah berapa lama sih di dunia peternakan sapi susu ini? Kalau sapi perahnya mulai, sapi susu, sapi perahnya sama aja. Mulai tahun 2001? 2001 ya? Iya, benar 2001. Udah jalan 20 tahun. Iya, 21 tahun. Lumayan lama. Kalau dibilang udah jadi dokternya satu, udah pantas nih Pak. Pak Sucipto, ya kita medisnya saya sendiri. Jadi dokter sendiri apa-apa lain. Terus selain produksinya itu susu sapi, Pak. Apa ada produk turunan dari susu sapi ini yang Bapak hasilkan? Jadi dibikin kefir sama yogurt. Kefir, yogurt, keju. Kefir, yogurt, keju. Itu produk turunan dari susu sapi. Terus kebanyakan yang justru yang paling banyak yang sampai 70% itu outlet loh. Outlet? Outlet kayak Podarmi, Mister Susu, sama Sumangi. Iya, iya, iya. Dari sini. Jadi outlet-outlet penjual susu murni itu ambil susu murni. Citerp udah ada berapa outlet itu? Citerp ada 5. Citerp aja ada 5. Lapanunggal, terus Gunung Putri, banyak. Kalau Pak Cikto menyediakan susunya aja ya? Kalau apa sih mereknya udah bukan Pak? Bukan saya lagi, menyediakan saya lagi. Hanya menyediakan susu segarnya aja. Susu segarnya dalam satu hari berapa produksinya, Pak? Sekarang 350. 350 liter? Kalau harga per liternya itu berapa itu, Pak? Kalau saya jual ke Badangkang, 50 literan ke atas yang rutin itu 9.000 per liternya. Sampai kalau beli 1 liter, 2 liter, 5 liter ke bawah 15.000. 15.000 per liter x 350 liter per hari. Silahkan, Dio. Lalu, di samping produk susu juga ada, kayaknya ada anakan itu di kandang belakang. Ada ini jantan-jantan. Ini dijual juga, Pak? Iya, dijual. Jadi sebenarnya di sapi itu kita enggak hanya produksi susu ya. Betul. Produksi anaknya. Anakan sapi. Anakan sapi. Terus produksi daging juga. Daging juga. Daging juga itu yang udah tua masuk upcare. Daging, anak-anaknya yang jantan juga dipotong. Oh gitu. Jadi ada tiga fungsi. Iya, iya, iya. Susu, terus daging, anakan, terus satu lagi, empat satu fungsi lagi biogas. Biogas. Jadi ada empat fungsi. Biogas itu, apa di, emang sengaja dari awal peterangan sapi itu biogasnya dibuat, apa itu kemudian aja? Enggak, tadinya kita enggak pakai biogas. Tadinya enggak pakai. Tadinya enggak biogas. Dibuang aja itu tahinya. Dibuang aja gitu, ke rumput lah, ke rumput, lapdana gitu. Dibuang aja gitu, akhirnya semakin sapi, semakin banyak, semakin banyak juga gitu. Karena ternak, lima paling banyak, ternak kayak karena kita ada inisias bikin biogas. Biogas. Kalau apanya, biogas itu sekarang dipakai untuk berapa banyak itu, Pak? Kalau enggak maksudnya 80 kompor bisa. Untuk 80 kompor. 80 kompor bisa. 80 kompor itu udah enggak perlu beli gas lah itu. 80 kompor itu, hitungan saya sebenarnya dari tahi sapi saja, dari limbah sapi itu 60. Terus dari limbah air tahunya buat biogas juga itu 60. 120. Cuma enggak, enggak mungkin dipakai semuanya karena udah pada kebagian semua lah. Jadi biogas produksi di sini tuh berlebih, Pak ya? Ya, berarti kebutuhan di sini. Apa ada di luar lokasi peternakan ini yang bisa ikut memanfaatkan biogas itu? Ya, itu harus penampungan gasnya ada. Paling salah satu materi lain itu lampu nanti. Lampu kita baru pikirkan caranya. Kok ada lampu yang... Bisa buat dari biogas? Bisa. Dari biogas itu, Pak. Bisa dari buat lampu kita. Sudah ada uji coba ini, Pak? Udah. Di sini? Udah iya, di sini. Oke, Bapak. Terima kasih atas bincang-bincangnya. Semoga usaha Bapak yang sudah 21 tahun ini menginspirasi untuk warga Kabupaten Bogor. Dan juga anak-anak muda, milenial yang pengen dan tertarik untuk usaha peternakan sapi, usaha susu, usaha produk turunan dari susu. Boleh belajar di sini dengan Pak Cipto. Pak Cipto membuka diri untuk memberikan pengalaman-pengalamannya untuk para pemula yang ingin belajar tentang hal ihwa mengenai peternakan sapi dan produk turunan dari susu sapi. Begitu, Pak Cipto? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.